Pemeriksa Presiden Joko Widodo menegur Zulkifli Hasan karena membagikan minyak goreng gratis sambil kampanye. Pengamat ekonomi juga menyayangkan tindakan mendak yang seharusnya lebih fokus bagaimana menstabilkan harga minyak goreng. Bagi minyak goreng gratis sambil kampanye. Inilah yang membuat Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menuai sorotan. Bahkan Presiden Joko Widodo menegur Zulkifli Hasan, Jokowi meminta Menteri Perdagangan untuk bisa fokus bekerja terutama dalam rangka menstabilkan harga minyak goreng cura. Tuguran tersebut disampaikan Presiden dalam kunjungan kerja di Subang, Jawa Barat Selasa kemarin. Saya minta semua Menteri fokus bekerja. Kalau Menteri Perdagangan urus yang paling penting seperti harga saya kemarin. Bagaimana menurunkan harga minyak goreng berada di bawah 14.000 atau di bawah 14.000. Pengamat ekonomi pun menyayangkan tindakan Menteri Perdagangan ini. Padahal yang diinginkan masyarakat adalah siapapun Menterinya selama dia bisa menurunkan harga minyak goreng di bawah harga eceran tertinggi untuk minyak goreng curah di seluruh provinsi dari Sabang sampai Merauke, apapun itu daerah konstituennya ataupun bukan daerah pemilihannya, tapi ini yang diharapkan masyarakat karena sekarang masyarakat... PAN menyatakan Putri telah membeli minyak goreng kemasan minyak kita untuk dibagikan kepada warga dalam acara pasar murah. Sehingga minyak goreng murah tersebut tidak serta-merta digunakan untuk kepentingan politik. Tim Liputan Kontributor INews melaporkan.